Jalan-Jalan Keluarga Saya akan memulai sebuah serial di mana berjalan-jalan ke luar negeri Karena sudah beberapa episode, seingat saya 25 berjalan-jalan di Indonesia Dan kali ini jalan-jalan di luar negeri Tentu saya lakukan sebelum pandemi Dan sekarang tinggal menceritakan dan menjadikannya inspirasi Kali ini saya mau bercerita waktu saya, istri, dan anak-anak pergi ke Turki Istanbul, yang dulu bernama Konstantinopel Konstantinopel itu adalah pusat kekristenan pada zaman itu Lalu waktu Islam bangkit di muka bumi ini Dan menurut saya ada kesalahan sejarah perang agama yang disebut perang salib Karena agama menjadikan motivasi alasan manusia saling membunuh Tapi bagaimanapun juga, itu sebuah sejarah yang sudah terjadi Dan saya tidak akan membahas dari sisi agama ataupun sejarah Tapi yang pasti Konstantinopel, pusat kekristenan, berubah menjadi Istanbul Pusat dari Islam kawasan itu Singkat cerita, itu mewarnai seluruh wilayah Turki Sehingga di Turki juga ada yang namanya Hagia Sophia Hagia Sophia ini gereja terbesar pada waktu Turki, Istanbul, Konstantinopel Tapi waktu Konstantinopel berubah menjadi Istanbul Negara Turki dari kristian menjadi Islam Maka Hagia Sophia menjadi masjid terbesar di kawasan itu Nah singkat cerita, sejarah berubah lagi Dimana kilafah terakhir, Osmaniyah Berubah menjadi negara Turki menjadi negara Republik Atau negara modern Sekali lagi juga saya tidak membahas dari sisi politik Apakah kemalat atau ini pahlawan atau bukan Karena ada yang menganggap ya ini kesalahan Jadi saya tidak membahas dari sisi itu Maka sejak Turki menjadi Republik Maka Hagia Sophia dijadikan museum Nah waktu saya ke Turki Saya dan keluarga pergi ke Hagia Sophia ini Wah memang menjadi unik sekali Secara arsitektur sama dengan gereja-gereja Di kawasan Eropa yang dibangun pada zamannya Begitu kita masuk ke dalam Penuh dengan aksesoris tulisan Arab Ya ayat-ayat suci Dari Al-Quran yang dibentuk Kaligrafi Menjadikan perpaduan museum ini tentu Menjadi unik ya di dunia ini Yang saya ambil dari penggalan cerita yang panjangnya tadi Hanya sebuah esensi kecil bahwa Di dunia ini gak ada yang kekal Bahkan termasuk agama Agama bisa muncul tiap abad Beberapa tertentu Ada muncul agama ini Muncul agama ini Bahkan di dalam agama yang sama saja Kristen misalnya Ada berbagai aliran Demikian juga Islam Dengan kata lain sebenarnya agama sendiri tidak kekal Bahkan kalau kita bicara misalnya nanti di surga ada agama gak ya Yang pasti ada Tuhan Tapi agama saya belum menang ke surga Apa kalau gitu yang kekal Yang yang lebih-lebih esensi lagi dari agama Yang bisa berubah Seperti Konstantinopel jadi Istanbul Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid Maka bukan agama tapi nilai Ini yang saya mau bahas Di dalam bidang saya yaitu keluarga Kenapa saya menggunakan cerita ini Ya pertama disambungkan dengan cerita jalan-jalan ke Turgi Yang kedua saya sambungkan dengan konteks Indonesia Yang ada macam-macam suku Budaya, agama Belum lagi aliran kepercayaan yang tidak diogi sebagai agama Tapi hidup di masyarakat Ini akan membuat di Indonesia ini Akan banyak sekali pernikahan beda suku Beda budaya, beda agama Dalam konteks Indonesia yang demikian Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia Kalau kita mengambil agama sebagai nilai-nilai Dan nilai-nilai itu yang dihidupi untuk membangun relasi Mungkin sebelum soal keluarga Saya bawa ke soal yang lain Saya punya kongsi namanya Pak Tanus Tomo Dia seorang Buddha yang sungguh-sungguh Dia mengajarkan nilai-nilai Buddha Bahkan dia juga nyumbang untuk pembangunan beberapa tempat ibadah Untuk Buddha, Konghucu, dengan jumlah yang besar Karena orang yang murah hati juga Dan saya berkongsi dari tahun 1992 Sampai hari ini, 2021 Waktu tapping ini Masih kongsian, kenapa awet? Karena saya membawa nilai-nilai Yang saya dapatkan dari agama saya Dan Pak Tomo juga menempatkan nilai-nilai Nilai-nilai dari agama apapun juga Ketika dibawa dalam hidup bersama Itu akan memperkuat relasi Jadi yang dibawa nilainya Jangan juga sampai kan suami istri berantem Karena misalnya sama-sama Kristen Beda aliran Sama-sama Islam, beda aliran Waktu pacaran kan namanya pacaran itu pasti moderat Kalau nggak moderat kan nggak pacaran dengan beda aliran atau beda agama Begitu menikah, kok nggak jadi moderat lagi? Lalu berantem gara-gara hal itu Nggak bicara gara-gara itu Bahkan bubar bercerai gara-gara hal itu Karena itu yang saya mau bagikan adalah Bagaimana kita bisa menghidupi nilai-nilai dari ajaran Bisa dari agama, bisa juga dari budaya Seperti nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai budaya Nusantara yang beraneka ragam ini Tapi bagaimana nilai-nilai budaya Nusantara yang beraneka ragam itu Menjadi satu Indonesia Bineka Tunggal Ika Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga Nah ini esensi Bineka Tunggal Ika ini nilai atau esensi Hal ini dibawa di dalam keluarga Memang kami menikmati aneka ragam budaya di Turki itu juga Turki sendiri luas sekali Belum lagi karena sejarah yang panjang bangsa itu Pernah menjadi pusat kekristianan Pernah menjadi pusat Islam Lalu menjadi negara modern Maka tentu masih menyisakan aneka kekayaan ragam budaya Yang bisa menjadi keindahan negara itu Saya sendiri termasuk sangat mengenang keindahan Turki Baik dari budaya, baik dari segi landscape Pemandangannya luar biasa Bisa ketemu salju Bisa ketemu kapadokia Yang katanya kayak permukaan bulan Dengan batu-batu yang runcing Menghadap ke langit dan sebagainya Kembali kepada inspirasi keluarga Dari esensi Hagia Sophia Dan Istanbul Konstantinopel Banyak hal yang berubah di dunia ini Termasuk pasangan kita Pasangan kita bisa berubah Lalu tiba-tiba seperti orang asing Maka yang pertama adalah Perlu membangun nilai-nilai dalam keluarga Keluarga perlu membangun nilai-nilai Nilai-nilai yang esensial Yang memperkuat relasi Yang kedua komunikasi Supaya perubahan pasangan ini Tidak menjadi terasa seolah-olah mendadak Karena tidak ada perubahan mendadak sebenarnya Karena tidak adanya komunikasi Saya berinteraksi dengan gadget Dengan lingkungan saya, dunia saya, pekerjaan saya Dan itu pasti merubah saya Merubah pandangan hidup, nilai-nilai Tujuan, impian, passion Istri saya juga Dia berinteraksi dengan lingkungannya Gadgetnya, medianya yang dibacanya Dan dia mengalami perubahan Angan-angan, pikiran Nah ini kalau dua orang yang sedang berubah Dan selalu berubah Karena manusia itu adaptatif banget Tidak saling berkomunikasi Menceritakan perubahan isi hatinya Maka dengan cepat suami istri akan menjadi orang asing Lalu bubarlah pernikahannya Nah karena itu kita perlu membangun komunikasi Dan nilai-nilai Itu menurut saya dua hal yang cukup penting Untuk membangun sebuah keluarga Khususnya pernikahan yang bahagia Saya sudah beberapa tahun lalu sebenarnya ke Turki ya Bahkan lebih lima tahun ya ke Turki Jadi jangan lulus kok Tidak pada pakai masker disana Sudah bebas ya Ini video klipnya Video klip yang dulu Termasuk yang saya kenang adalah apa? Jus de lima Wah ini jus de lima ini di Turki Dimana-mana dijual Kalau kayak di Indonesia kan dimana-mana orang jual nenas Jual papaya, pisang gitu Disana juga ada pisang Tapi jus de lima termasuk menurut saya Wah itu antioksidannya tinggi sekali Terus ada lagi tempat penjualan jaket kulit Wah ada fashion show-nya Lalu kita ditawari produknya Baik kita mau pilih yang di tempat beauty seperti itu Ataupun di pasar tradisionalnya Dimana-mana dijual jaket kulit dari Turki Waktu kita berpergian Waktu kita membangun relasi keluarga Lewat traveling Lewat perpergian atau wisata Maka kita harus belajar yang namanya Menikmati Menikmati kebersamaan Dan justru pada saat itulah menjadi momentum Untuk kita bercerita isi hati Bercerita nilai-nilai Supaya jangan sampai nanti keluarga kita menjadi museum Kayak Agia Sobya Sudah gak ada lagi itu Sudah bubar, sudah cerai Maka yang dibangun adalah nilai-nilainya Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Inspirasi keluarga JAROT Sub indo by broth3rmax